Selamat pagi anak-anak akutansi Kali ini kita akan membahas tentang komputer akutansi yaitu program NAYO Pada kesempatan ini kita akan membahas langkah-langkah membuat identitas perusahaan Ini misalkan ini adalah soto soalnya Ini adalah soto soalnya yang akan kita buat di program NAYO Nah bagaimana cara membuat identitas perusahaan Karena langkah pertama adalah membuat Menyelesaikan soal di NAYO itu adalah membuat identitas perusahaan Kita lakukan saja Kita buka NAYO Ini adalah program NAYO Di sini ada beberapa menu Ada open, ada save, explore, watching, dan active Open ini digunakan untuk membuka file yang sudah ada di program NAYO Kemudian save ini adalah untuk membuat data perusahaan yang baru Nah untuk dalam pembelajaran kali ini kita hanya menggunakan open dan save Save ini kalau mau keluar Nah ini tadi kita mau membuat data perusahaan Ini adalah perusahaan bengkel motor-data Ini kotaknya Ini kotaknya Ini kita bisa klik di script Karena ini adalah baru Karena baru Karena belum pernah kita buat sebelumnya Belum pernah kita input sebelumnya Jadi kita pilih script Tulis next Ini serial number ini dikosongkan Kemudian sumpenin ini diisi dengan nama perusahaan Nama perusahaan sesuai dengan di soal Di soal nama perusahaannya adalah bengkel motor-data Ini ada banyak data yang harus diisi Karena di sini di soal datanya tidak lengkap jadi diposongkan saja Kalau yang company number ini adalah nomor identitas perusahaan ini adalah nomor intuuti Setelah ini adalah diisi dengan alamat perusahaan Ini nama telepon, nama text dan alamat email Karena di soal tidak ada Jadi kita pilihkan saja Hanya ada nama Soal hanya ada nama perusahaan Kita lanjut next Nah disini Ini diisi dengan bulan terakhir dalam status real-data Ini yaitu Desember Kemudian yang ini Bagian ini Confession money Biasi dengan bulan transaksi Bulan transaksi Yang akan kita input di program mayok Kita lihat di soal Bulan transaksi akan kita input itu adalah ini Bulan November Satu-November Ini jumlah bulan dalam satu periode Yaitu 12 atau berapa Kemudian seperti ini Silik next lagi Nah pada tier yang ini Kita silik yang tengah-tengah Nah Outlet life Informal self-recon provide Kemudian kita pilih next Nah ini adalah tempat menyimpan data kita Ini disimpan di field Conting 22 Ini kalau mau disimpan di field Atau disimpan di tempat yang lain Bisa click check Kalau tidak mau menyimpan Biarkan seperti ini Lamping kita klik next Next Nah disini Ini kita pilih Comment center Nah ini adalah tampilan dari Comment center program mayok Nah bagaimana melihat Kita tutup perusahaan yang sudah kita buat tadi Kita bisa lihat disini Disini ada file edit list Kita pilih set up Kemudian Company information Ini adalah Ini adalah Ini kita seterusannya Cuma ada nama perusahaan saja Kemudian Bulan prosesinya adalah November 2014 Sesuai dengan soal November 2014 Ini seharusnya ada Karena disoal tidak ada Jadi dia Tentok Nah itulah tadi Cara bagaimana Membuat Identitas Perusahaan pada Program Mayok Itu sekian untuk materi kita Pada Kali ini Selamat Selamat menikmati